supaya nggak kebalik gitu lho lalu di bagian kiri itu ada lubang untuk mikrofonnya karena memang mikrofonnya ini tidak kebel atau bisa dilepas-pasang ini yang sangat menarik dan untuk desainnya sendiri ya karena memang dia earphone gaming harus ada ML ML gamingnya desainnya sangat gaming sekali pasti ada beberapa yang nggak suka gitu ya namanya earphone gaming kalau nggak mau beli earphone gaming ya beli earphone biasa aja bapak tapi pas dipakai sih nyaman dipakai gitu lho padahal saya sendiri itu memang kurang suka yang namanya earphone gitu karena memang dia itu di bagian ear tipsnya masuk dalam lubang telinga nggak kayak headset yang memang menutupi daun telinga kita gitu tapi pas dipakai ini bener-bener ngerdam suara dari luar Bapak jadi memang ekspektasi saya gitu kan mengenai earphone alah nanti masih kedengeran suara dari luar ternyata tidak karena memang ear tipsnya ini langsung menutupin daun telinga kita dan selanjutnya untuk di bagian kabelnya untuk kabelnya ini menurut saya untuk kelas earphone ini kabel udah bagus kabelnya tipis tapi elastis nggak kaku dan nggak ganggu di bagian leher kita kalau misalnya kita lagi dimakai dan untuk panjang kabelnya sendiri adalah 1,2 meter itu menurut saya standar ya untuk kelas earphone lalu untuk dibagi